Menanti pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025 Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong Tergabung di grup C Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia Jepang selalu lolos ke Piala Dunia Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005 Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan Timnas Indonesia di atas juga masuk kategori Tim Papan Atas Dunia saat ini Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang Hanya dua tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia Dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di kelas main akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan Tak bisa dipungkiri kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumar G, penyerang FC Utrechut oleh Romanyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI Tak heran oleh Romanyi menjadi bidikan Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget Yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada oleh Romanyi Terlebih di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya Seperti Ragnar Oratmangohen dan Calvin Verdon Intro KNVB bebaskan Sintai Yong pilih 3 striker keturunan Belanda Demi lihat Timnas Indonesia mentas di piala dunia Pelatih Sintai Yong masih punya peluang besar Untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad Timnas Indonesia Apalagi KNVB selaku federasi sepak bola Belanda Tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas keputusan Kebutuhan lini depan yang selama ini terjadi di era Sintai Yong Bagaimana tidak sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan Timnas Indonesia Seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta Baru-baru ini Sintai Yong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struik dan Ragnar Oratmangon Di lini serang Timnas Indonesia Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran Mayoritas gol yang tercipta bagi Timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya Untuk mengatasi hal itu, Sintai Yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup Kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa Nama-nama seperti Olero Menye dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama Yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang Timnas Indonesia Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Pemain keturunan siap dilepas KMVB ke PSSI Dan Zanbergen Dan Zanbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle Yang selama ini dicari Sintai Yong di lini depan Timnas Indonesia Pasalnya Dian Zanbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 asis dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI Dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela Timnas Indonesia Tim Watering Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Watering Pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya Beda dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya Tim Watering saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda yaitu Detraverse Di sana Tim Watering telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama Detraverse di kompetisi Belanda yakni Eredivisie musim ini Berkaca dari statistik tersebut Tim Watering kerasanya layak dipertimbangkan oleh Sintai Yong untuk mengisi kekosongan di lini serang Timnas Indonesia Ilyas Alhaf Selain Maroko, Ilyas Alhaf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah Dikonfirmasi dari kanal Youtube Yusanugraha, Ilyas Alhaf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela Timnas Indonesia apabila ditawari PSSI Kecintaan Ilyas Alhaf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie Saat ini Ilyas Alhaf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 asist dari 32 penampilan Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Sintai Yong bela Timnas Indonesia Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Sintai Yong untuk membela Timnas Indonesia Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano Wacana naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-COP SSI Hassani Ablugani sebagai sosok yang sangat diinginkan Sintai Yong untuk membela Timnas Indonesia Lantas siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya Kabar yang beredar kakek Jenson Salt berasal dari Ambon Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu Awalnya Sintai Yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad Timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20 Selain Jenson Salt ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20 Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela Timnas Indonesia Saat bergabung dengan tim kelompok usia NAC Nijmegen Setelah itu dia pindah ke PSV Innoven, salah satu klub elit di Belanda Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV Setelah performa apik yang ditampilkan Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023 Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship Kasta ke-2 di Inggris Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi Jurnalis asal Italia itu acar kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt Romano dua kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burle yang bermain di Premier League Namun tawaran Burle dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kumbu PSV Berada di Indonesia Apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Goeiger bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Berada di Indonesia Tristan Goeiger Mengutip dari akun Instagramnya At Tristan Goeiger, full bunch kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu Bali Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa Maksud Tristan Goeiger berada di Indonesia hanya untuk berlibur Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Goeiger mengurus berkas naturalisasi itu masih ada Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goeiger Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau full bunch kanan Sebab dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu Sandi Wals dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik Dibilang begitu karena baik Sandi Wals dan Asnawi Mangkualam Sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang Di sisi lain Tristan Goeiger pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam Jika terus meningkatkan performanya hanya masalah waktu Bagi Tristan Goeiger menjadi pemain reguler di Amsterdamers Lantas pernahkah PSSI menghubungi Tristan Goeiger sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha Tristan Goeiger mengaku pernah dihubungi PSSI Sayangnya tidak ada tindak lanjut setelah itu PSSI pernah mendekati Tristan Goeiger jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia Selain Tristan Goeiger, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner Hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia Shin Taeyong full senyum Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia Shin Taeyong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Nama-nama seperti Ole Romanyi dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Medio pekan lalu penyerang FC Volendam U21 Mauro Zizlstra terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia Runner up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia Namun secara usia Mauro Zizlstra masih sangatlah muda yakni 19 tahun Cukup risikan bagi Shin Taeyong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia Bisa dibilang Shin Taeyong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya at chatjam Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia Banyak arti memang dari unggahan tersebut Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti ke warga negaraan dari Belanda ke Indonesia Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 asis dari 33 pertandingan Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya Sebut saja top os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, dan Willem Dua Tilburg Bahkan bersama Willem Dua Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011